Pernahkah anda memikirkan bagaimana seseorang dan sebuah organisasi dapat membentuk jalannya sejarah Islam di suatu negara? Saat kita menelusuri sejarah waktu, kita menemukan kisah-kisah tentang individu dan gerakan luar biasa yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam masyarakat. Salah satu kisah tersebut berasal dari negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, di mana KH Ahmad Dalan dan gerakan Muhammadiyah meninggalkan warisan abadi. Menarik bukan? Hari ini kita mengungkap kehidupan dan peninggalan KH Ahmad Dalan serta gerakan Muhammadiyah. Kisah kami dimulai pada akhir abad K-19 dengan lahirnya siorang anak laki-laki bernama Ahmad Dalan. Dijantong kota Yogyakarta, kota yang penuh dengan kehidupan budaya dan intelektual, siorang anak dilahirkan dalam keluarga yang sangat religius. Boka yang kelak dikenal dengan nama KH Ahmad Dalan ini dibesarkan di rumah yang saling terkait antara iman dan ilmu. Saat tumbuh dewasa Ahmad muda dikelilingi oleh pertukaran ide yang dinamis, Yogyakarta, pusat pendidikan dan kebudayaan merupakan pusat wakana intelektual. Sejak usia muda, ia dihadapkan pada kekayaan pengetahuan dan beragam perspektif, yang membentuk pandangannya yang terbuka dan progresif. Namun, pendidikannya bukannya tanpa tantangan. Hindia Belanda pada akhir abad K-19 merupakan masa pergolakan. Pemerintahan kolonial telah membawa perubahan drastis dalam lanskap sosial politik. Masyarakat Islam tradisional sedang bergulat dengan tekanan modernisasi dan westernisasi. Di tengah kekakauan ini, Ahmad muda menyaksikan perjuangan komunitasnya. Membangkitkan rasa tanggung jawab sosial yang mendalam-dalam dirinya. Ia menggemati dikotomi antara kekayaan warisan budaya masyarakatnya dan dunia yang berubah dengan tepat di sekitarnya. Kesenjangan yang ia lihat antara penguasa kolonial dan penduduk pribumi, antara si kaya dan si miskin, serta antara tradisi dan modernitas. Meninggalkan dampak besar pada pemikiran mudanya. Penggalaman-penggalaman ini memupuk dalam dirinya sebuah visi-visi masyarakat Islam yang terdidik, terserahkan dan berdaya yang mampu bertahan dalam menghadapi perubahan. Visi ini bukan hanya tentang melawan kekuasaan kolonial atau melestarikan tradisi namun tentang menerima perubahan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Ini tentang mencapai kesimbangan antara yang lama dan yang baru, antara iman dan akal, dan antara individu dan komunitas. Kehidupan awal Ahmad dalam penutantangan, yang menempanya menjadi pemimpin visioner. Pendidikannya lingkungan sosiopolitik, dan penggalaman pribadinya semuanya membentuk pandangan dunianya dan memandu usahanya di masa depan. Visi ini kelak akan melahirkan Muhammadiyah, sebuah organisasi yang akan merevolusi wajah masyarakat Islam Indonesia. Sedikit yang diketahui dunia, anak muda ini akan tumbuh dan merevolusi masyarakat Islam Indonesia. Tahun, 1912 menandai titik balik yang signifikan bagi Islam Indonesia, dengan berderinya organisasi Muhammadiyah. Pada awal abad K-20, seorang visioner bernama K.H. Ahmad Dalin melihat perlunya reformasi. Yang membayangkan sebuah gerakan yang dapat mendemaikan keyakinan Islam tradisional dengan dunia modern, menumbukkan pemahaman Islam yang mendalam dan praktis. Visi inilah yang melahirkan Muhammadiyah, sebuah organisasi yang kelak menjadi merkusuar Islam progresif di Indonesia. Muhammadiyah lebih dari sekedar organisasi. Itu adalah sebuah gerakan, sebuah dorongan untuk perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup umat Islam dan menumbukkan masyarakat yang berakar pada prinsip-prinsip Islam. Mesinnya jelas, untuk mereformasi masyarakat Muslim memajukan pendidikan, dan menenamkan pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan Hadith, dua sumber utama hukum Islam. Intidari gerakan ini adalah K.H. Ahmad Dalin. Sebagai pendiri, beliau memengkan peran penting dalam membentuk misi Muhammadiyah dan membiming pertumbuhannya. Kepemimpinannya ditandai dengan komitmen yang mendalam dan visi yang jelas untuk masa depan. Beliau perkaya pada kekuatan pendidikan dan pentingnya menumbuhkan pemahaman mendalam tentang Islam di kalangan masyarakat. Di bawah kepemimpinan dahlan, Muhammadiyah berkembang pesat dengan mendirikan ratusan sekolah, masjid, dan pantai asuhan di seluruh negeri. Hal ini merupakan bukti keyakinannya bahwa Islam dan modernitas dapat hidup berdampingan, bahwa nilai-nilai Islam tradisional dapat diseleraskan dengan tuntutan dunia modern. Kebangkitan Muhammadiyah bukan sekedar fenomena, itu adalah sebuah revolusi, titik balik dalam sejarah Islam Indonesia. Hal ini memiku gelombang baru pemikiran Islam yang berupaya mendamaikan tradisi dengan modernitas, untuk menciptakan Islam yang praktis, relevan, dan berakar kuat pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadits. Babak baru dalam sejarah Islam Indonesia sedang ditulis, namanya Muhammadiyah. Apa yang membuat KH Ahmad Dalan dan Muhammadiyah menonjol dalam katatan sejarah? Jawabannya terletak pada peran transformatif mereka dalam masyarakat Indonesia. Peran yang menkakup bidang pendidikan, praktik keyagaman, dan keyadilan sosial. KH Ahmad Dalan, pemimpin visioner dan Muhammadiyah organisasi yang didirikannya, menjadi katalisator era perubahan dan kemajuan. Mari kita mulai dengan pendidikan, sebelum dalam pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, mengalami stagnasi, berakar pada metode tradisional yang tidak mengikuti perkembangan dunia. Dalan menyadari kesenjangan ini dan menjalankan mesinnya untuk menjembataninya. Ia mengenjarkan sistem pendidikan Islam modern yang menyambangkan ajaran agama dengan pengetahuan sekuler. Dengan melakukan hal tersebut, ia menggubah lanskap pendidikan di Indonesia. Beliau membuka pintu bagi generasi mendatang untuk menjadi individu yang berwawasan luas, mampu berpikir kritis dan memekahkan masalah, namun tetap teguh pada keyakinannya. Namun Dalan tidak berhenti pada pendidikan, ia melihat adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi dalam praktik Islam di masyarakatnya. Ada keperkayaan luas terhadap takhayul dan praktik yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dalan dengan dukungan Muhammadiyah, memulai misi untuk memurnikan praktik-praktik ini, agar kembali pada esensi ajaran Islam. Ia mengenjarkan untuk kembali ke Al-Quran dan hadit sebagai sumber utama bimbingan agama, mengindari praktik-praktik yang dipenggaruhi oleh tradisi budaya daripada prinsip-prinsip agama. Reformasi yang dilakukan Dalan tidak hanya terbatas pada bidang spiritual saja. Ia merupakan pendukung setia keadilan sosial dan menyadari bahwa perubahan masyarakat tidak dapat terjadi tanpa mengatasi kesenjangan sistemik. Ia memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan menggunakan Muhammadiyah sebagai platform, untuk menyediakan layanan sosial dan mengadvokasi reformasi sosial. Upayanya meletakkan dasar bagi masyarakat yang lebih adil dan menjadi presiden yang harus dikuti oleh para pemimpin masa depan. Penggaruh Dalan dan Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada zaman mereka saja. Penggaruh mereka bergema di seluruh masyarakat Indonesia bahkan hingga saat ini. Visi Dalan untuk sistem pendidikan Islam yang modern masih terlihat jelas di sekolah-sekolah di Tanah Air. Dorongannya untuk kembali ke praktik Islam yang murni telah membentuk cara Islam dipraktikan di Indonesia. Dan advokasinya terhadap keadilan sosial terus menginspirasi generasi sekarang. Lantas, apa yang membuat KH Ahmad Dalan dan Muhammadiyah menonjol dalam katatan sejarah. Hal ini disebabkan oleh peran transformatif mereka dalam masyarakat Indonesia, upaya mereka yang tiada henti untuk mencapai kemajuan dan reformasi, serta komitmen mereka yang teguh terhadap prinsip-prinsip Islam. Mereka bukan sekeedar pemimpin pada masanya, mereka juga visioner yang meninggalkan warisan abadi. Penggaruh mereka tidak hanya terbatas pada masa mereka saja, namun juga bergema di seluruh masyarakat Islam Indonesia hingga saat ini. Bagaimana kita menggukur kontribusi KH Ahmad Dalan dan Muhammadiyah terhadap sejarah Islam Indonesia? Jika kita ingin melukiskan gambaran lanskap Islam Indonesia, KH Ahmad Dalan dan gerakan Muhammadiyah akan menjadi guratan-guratan berani yang menghidupkan kanvas tersebut. Dampaknya, tidak hanya terjadi di masa lalu, namun terus bergema dalam detak jantung masyarakat modern Indonesia. Bagi KH Ahmad Dalan kehidupannya merupakan bukti kekuatan transformatif pendidikan dan keimanan. Sebagai seorang visioner, ia mengenali potensi dalam setiap individu dan memanfatkannya untuk melakukan perubahan. Komitmennya terhadap pendidikan, khususnya bagi perempuan, memutus rantai norma-norma masyarakat dan membuka pintu terhadap peluang yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. Ajarannya terus bergema di lorong-lorong sekolah dan universitas di seluruh Indonesia, menginspirasi generasi baru untuk menimba ilmu. Sebaliknya, Gerakan Muhammadiyah merupakan permadani pemikiran Islam dan aksi kemanusiaan yang dinamis. Akarnya yang tertanam kuat dalam tanamas yarakat Indonesia, telah menumbuhkan kabang-kabang yang menjelar hingga ke pelosok tanah air. Dari layanan kesehatan hingga pendidikan, dari kesejahteraan sosial hingga bimbingan spiritual, jangkauan Muhammadiyah sangat beragam dan luas. Namun mungkin fitur yang paling luar biasa dari warisan abadi ini adalah kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang. Di dunia yang terus berubah, K.H. Ahmad Dallan dan Muhammadiyah telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menjawab kebutuhan zaman, namun tetap berpegang teguk pada prinsip-prinsip inti mereka. Kemampuan untuk menyimbangkan tradisi dan modernitas merupakan bukti relevansinya yang bertahan lama. Dalam narasi besar sejarah Islam Indonesia, K.H. Ahmad Dallan dan Muhammadiyah bukan sekadar bab. Mereka adalah penulis yang telah menulis kisah tentang ketahanan, kemajuan, dan keyakinan. Kisah mereka adalah bukti kekuatan sebuah visi, dampak dari sebuah gerekan, dan warisan abadi dari sebuah keyakinan yang terus menginspirasi jutaan orang. Saat kita merenungkan kontribusi mereka, kita diingatkan bahwa sejarah bukan sekedar katatan tentang apa yang telah terjadi. Ini adalah panduan, kompas yang menggerakkan kita menuju apa yang bisa kita lakukan. Dan dalam kisah K.H. Ahmad Dallan dan Muhammadiyah, kita menemukan setak biru masa depan yang berakar pada keamanan, didorong oleh ilmu pengetahuan, dan berkomitmen untuk menggabdi pada kemanusiaan. Dalam permadani sejarah Islam Indonesia, benang merah K.H. Ahmad Dallan dan Muhammadiyah di jalan sekarang mendalam, warna-warna kerannya menjadi bukti warisan abadi mereka. Terima kasih telah menonton!